Intro Wakil Ketua DPRD Tapan Luli Tengah Kamelia Neneng Susanti melaporkan Masiton Pasar Ibu, ex-anggota DPR RI yang merupakan calon Bupati Tapan Luli Tengah ke Polestabes Medan Diketahui Kamelia dan Masiton sama-sama kader PDIP Laporan Kamelia tercantum dalam berkas bernomor LP, garis miring B, garis miring 2795, garis miring S, garis miring 2024, SPKT, garis miring Polestabes Medan, garis miring Poleda Sumatera Utara Dalam uraian singkat laporan polisi itu disebut perkaranya adalah masalah menarik baju yang dilakukan Masiton hingga kancing baju Kamelia terlepas Kepala Bidang Humas Poleda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Waryudi mengatakan akan memeriksa terlebih dahulu laporan tersebut Dekat Kamelia yang juga menjadi saksi Ari Mitara Halawa menyebutkan kejadian ini terjadi di warung Durian Sibolang Durian di Kota Medan Awal mulanya Kamelia dan Ari bersama kader PDIP lainnya nongkrong di Sibolang Durian osal lapat internal PDIP Menurut Ari, Masiton mempermasalahkan Ari yang tidak dekat lulus Ari dan Kamelia dianggap tidak mendukung Masiton di pemilihan Bupati Tapan Luli Tengah Sebagai konteks dalam pemilihan Bupati Tapan Luli Tengah, PDIP sempat memiliki sejumlah calon untuk maju dalam pil keada Bupati Tapan Luli Tengah 2024 Masiton mengatakan bahwa tidak perlu membawa lambang partannya yakni PDIP jika Ari tidak jujur Seusah itu kata Ari, Masiton mengampiri Kamelia yang sedang duduk Saat itu pun Kamelia hanya bisa terdiam melihat perbuatan Masiton mencekam bajunya hingga terputuskan cing bajunya Lalu Ari memutuskan untuk mengajak Kamelia bersama rekan lainnya untuk pulang Terlebih mereka harus segera kembali ke kota Sibolga Terima kasih telah menonton